teman-teman semua jumpa lagi kita akan membuat umpan ikan harian ini tidak kalah dengan umpan umpan yang dibuat untuk umpan-umpan terutama umpan-umpan lomba jadi teman-teman silahkan dicoba saja dan jangan ragu untuk membuat umpan ini karena untuk umpan harian ini lumayan cukup bagus dan ini direkomendasi oleh teman saya yaitu mumuh yang ada di pemancingan di Bogor itu dia sangat jago sekali dalam membuat umpan dan saya diberikan resepnya teman-teman silahkan mencoba mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua perlu teman-teman ketahui untuk umpan-umpan harian itu biasanya beda dengan umpan-umpan lomba ya umpan harian itu biasanya dia mengandalkan umpan pelet cukup karena umpan harian itu biasanya ikan-ikannya sudah biasa memakan pelet karena sudah lama di empang pemancingan jadi teman-teman silahkan saja coba mudah-mudahan nih teman-teman akan mendapatkan ikan yang cukup lumayan banyak ya kita hanya mengandalkan umpan pertama yaitu pelet 281 yaitu tuh pelet capwayang tapi lebih bagus memang celtel samsu ya ini juga bagus sekali ini yaitu namanya begitu ini ada kelap klip ya di di apa kalau terlihat di dalam air Oke kita langsung saja kita akan coba membuat umpan ini silahkan saja di hari Sabtu dan Minggu teman-teman bisa mancing paling harian dicoba saja nanti silahkan teman-teman jika dapat banyak komen yang banyak juga ya oke akan kita buat sekarang juga mulai pertama-tama teman-teman bisa memakai pelet capwayang ini bagus sekali lumayan yang cukup bagus ya jika ini nanti kita campur dengan pelet-pelet yang lain ini kemarin saya mancing lumayan bisa mendapatkan 45 ekor untuk umpan seperti ini pertama-tama teman-teman bisa masukkan saja mungkin ini sekitar 23 sendok ya teman-teman masukkan saja secukupnya jangan ragu dalam membuat umpan semua takaran umpan itu biasanya hanya sama saja jadi teman-teman silahkan coba pelet wayang ini cukup bagus oke selanjutnya teman-teman langsung saja ini pakai pelet 781 ini percampuran yang bagus sekali antara pelet 781 silahkan teman-teman takarkan saja segini ya tidak usah lagu silahkan dicoba oke nanti teman-teman silahkan coba di rumah ini sebenarnya sama saja ya umpan antara pelet pelet ini semua cuman nanti yang paling menentukan adalah kuning telur nah kuning telur ini teman-teman bisa rebus dulu nanti ambil kuningnya saja saya beberapa kali memakai kuning telur ya kuning telur cukup bagus ternyata untuk umpan kita Oke kita masukkan saja tiga butir telur lalu kita aduk kuning telur beserta dengan peletnya ini biar sengaja kita pakai langsung biar menjadi bercampur menjadi satu silahkan teman-teman jika ingin membuat umpan kita jangan malas-males untuk mengaduk umpan teman-teman silahkan saja jika ingin memakai esen tapi saya sarankan hati-hati esen itu kadang-kadang membuat ikan malah kabur untuk umpan-umpan di empang-empang harian saya biasanya untuk merekomendasi kepada teman-teman untuk membuat umpan harian itu tidak perlu banyak memakai esen nah nih campurannya sudah bagus sekali jadi satu Oke langsung saja kita masukkan air secukupnya Hai air di termos yaitu air hangat ya atau air panas masukkan secukupnya kita aduk kembali eh kita masukkan lagi nah ini teman-teman juga tidak perlu takut-takut untuk membuat umpan banyak air atau tidak nanti terakhir teman-teman bisa memakai kinai setelah kita aduk-aduk menjadi satu ini sudah lumayan cukup bagus telur kuning itu biasanya untuk peternakan ikan ya yang baru kecil ya ikan yang masih kecil itu yang masih baru bertelur itu biasanya memakai kuning telur jadi sebenarnya ini umpan dasar cukup sekali ini kuning telur Oke nanti akan kita coba di hari Sabtu dan Minggu yang masukkan saja ini sudah bercampur menjadi satu ini bagus sekali silahkan teman-teman jika ada pertanyaan mungkin kita akan nanti akan kita jawab tadinya saya juga mau melakukan live tapi ya ah saya pikir ini cukup juga untuk membuat tutorial seperti ini Oke ini masih dilihat lembek Oke setelah itu nah ini umpan ini seringkali saya lihat ya teman-teman yang mendapatkan ikan yang banyak itu sering sekali saya melihat untuk umpan-umpan harian itu teman-teman yang lain biasanya ini memakai ebi yaitu tepung ebi kering nah ini khusus untuk umpan ikan biasa dipakai untuk umpan apa saja ikan bawal dan ikan emas eh kita buka saja langsung kita masukkan cukup setengahnya saja kita aduk-aduk silakan teman-teman buat secukupnya saja dulu nanti kalau umpan ini gitu teman-teman bisa membuatnya yang banyak ya Hai teman-teman cukup memakai tiga butir atau dua butir telur kuningnya saja semoga tutorial ini bermanfaat silahkan teman-teman dicoba dan jangan ragu dalam membuat umpan oke seperti ini ini sudah lumayan cukup bagus nanti akan kita masukkan kinoi sebagai pengerasnya ini masih lembek sekali jadi teman-teman untuk umpan ikan emas sebenarnya ini menurut saya sih sudah cukup lumayan bagus ya ini tidak keras juga tidak lembek benar kinoi itu hanya untuk lengkap saja tidak harus teman-teman memakai kinoi juga tidak apa-apa ini sebenarnya sudah cukup bagus luar biasa ini pas sekali untuk kita pakai di empang-empang harian eh masukkan saja lagi di andainya teman-teman mendapatkan hasil yang memuaskan silahkan komennya teman-temannya ya ini biasanya teman-teman yang biasa mancing harian ini seringkali saya perhatikan ini mereka memang memakai umpan eh begitu eh kita aduk ini menurut sudah lumayan bagus tapi ini boleh juga kita masukkan kinoi ini ada kinoi kristal secukupnya saja yang sudah kita masukkan ini kita aduk lagi kinoinya nah ini udah meraih cukup keras tapi jangan terlalu keras ya teman-temannya untuk umpan ikan emas ini sebenarnya umpan ini cukup sederhana sekali kalau untuk umpan harian itu jarang biasanya orang memakai umpan putih karena umpan putih biasanya hanya dipakai untuk di lomba-lomba ya yang tidak boleh memakai umpan-umpan seperti ini nah ini umpan ini sudah jadi terlihat ada kelap klipnya ya ini karena memakai ebi gitu ini silakan saja teman-teman pakai ini umpan yang sangat sederhana dengan umpan-umpan pelet 781 pelet capwayang ditambah dengan ebi gitu juga berserta kuning telur tiga butir dan untuk pengerasa sedikit ya kinoi nah ini lumayan bagus ini saya sudah tidak sabar untuk mencobanya di empang harian Oke teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman salam satu hobi mancing mania Oke silahkan dicoba dan jangan ragu dalam membuat umpan Oke kalau ada pertanyaan mudah-mudahan saya bisa menjawab salam pancing mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati